Oke, welcome back lagi sama gue. Hari ini gue di rumah ya. Ini mobil udah 10.000 kg dan suaranya masih rada anteng. Udah ada yang tambahan yang nempel biar gak hujan loh. Cuman lebihnya ya gak ada sih. Hari ini gue cuma mau cerita-cerita aja tentang gimana sih kalau di mobil lo pake buat kerja. Atau dalam artian kerja berat. Karena di mobil terbilang cukup ekstrim juga. Buat yang lain mungkin ada yang lebih gila dari gue. Tapi kalau gue sih dalam pembelian gue dari bulan Oktober sekarang itu sudah 11.000an kilo. Dan kemarin baru servis 10.000 karena ada kendala di oli. Olinya kehabisan karena dipake buat evakuasi yang banjir. Jadi recovery mobil-mobil yang korban kebanjiran kemarin. Jadi ya begitulah ya. Kemarin kita baru sempat cari. Nah gimana kondisinya? Yuk mari dilihat. Nah untuk kodonya sekarang di 11.5. Tapi overall suara masih halus dan buat yang nanya ini bisa diisi pake premium atau enggak. Gue berapa kali terakhir nyoba ngisi pake premium. Karena kompresinya setau gue masih bisa buat minum premium. Cuman gue enggak ngerti kondisi nanti kerak ditanggi sama di ruang bakar. Atau setelah sekian ribu gue pake itu gimana hasilnya. Nanti gue bakal informasiin lagi sama lo semua. Tapi sejauh gini masih enak cuman kendalanya masih sama. Yaitu khusus di mobil gue gue enggak tau untuk di setir ini dia ada kendala. Steering system masih belum beres. Jadi masih agak lari-lari sedikit. Itu terutama di atas 100 km per jam. Di 90-100 itu berasa banget. Cuman kalau di bawah itu sudah enggak terlalu. Kalau pada saat awal gue diterimani mobil atau pada saat DO. Mobil itu setir buang kiri. Terus sempat di sporing setir itu buang kanan. Sempat lagi dibenerin normal. Tapi sekarang udah normal. Cuman kalau di angka 80-90-100 itu berasa godek-godek. Tuk-tuk-tuk gitu. Itu yang masih mau gue tanyain. Harusnya kalau baru enggak akan seperti ini. Lanjut ke masalah power window. Yang kemarin sempat gue singgung. Ternyata gue juga baru tahu. Sorry. Karena di manual book gue cari. Ternyata memang sensornya ini gue enggak tau ya. Entah gue yang salah membaca atau gimana. Ternyata di sini dia ada sensor yang harus di restart. Sebenarnya kalau memang tiba-tiba dia power window-nya enggak mau jalan. Dia pelindung motor otomatisnya dia. Biar enggak konflik atau enggak kebakar. Kalau pas lagi sering dibuka tutup. Ya maklum sih wajar. Karena ini mobil juga buat kerja. Kaca itu sering naik turun. Tapi overall semuanya masih oke. AC masih sama. Bisa dibilang kedinginan bukan dingin lagi. Semuanya masih normal. Audio masih normal. Suspensi agak mulai bunyi. Kemungkinan sudah mulai lemah. Dan ada juga yang gue rasa. Itu untuk di kursi pengemudi. Yang sekarang gue dudukin sekarang ini. Dia agak mulai mimpes busanya. Gue enggak tau di tempat lain. Kalau ada yang kejadian di tempat lain. Bisa tinggalin komen di bawah. Mengenai kursi si Wuling Convero. Kalau ada yang punya pengalaman serupa juga. Cuman yang gue rasa itu. Busanya kok rada-rada udah mulai keras ya. Awal-awal tuh empuk banget. Tapi sekarang gue ngerasa agak keras. Tuh. Tapi buat kondisi ya. Terus terang sih. Diluar dari hal-hal itu ya. Cukup senang sih gue. Dengan bagasi yang luas. Terus. Kalau diisi muatan itu. Terutama kalau yang pada nanya. Buat main delivery kan. Ya kan rata-rata pada ambles nih. Ya kan rata-rata pada ambles. Cuman tinggal sisa segini. Jadi itu turun paling. Cuman turun 5 cm. Kalau senia kan senyum hampir rata gitu. Sama ban keliatannya. Dia gak ambles. Padahal gue isi beban. Lumayan gila juga. Gak yang depan. Gak yang belakang. Gak ada yang ambles. Ban juga masih semua sama. Kalau yang gue bilang kampasnya habis. Tapi kalau kejadian tempat gue. Kampas rem gue masih agak hemat. Filter udara juga masih baik. Hanya ada beberapa yang sudah mulai. Jelek faktor plastik. Kalau di ruang mesin. Itu sudah ada beberapa yang berubah warna. Yuk mari kita interview. Nah. Yang kayak gue bilang. Di tempat. Ada apa ini namanya. Radiator. Itu yang mulai nguning. Tapi kalau mesin kemarin. Pas lagi di service. Gue gak tau keliatan gelasat atau enggak. Karena ini cahayanya agak kurang. Itu mesin kok kayaknya dibersihin ya. Agak rapih. Jadi engine bay itu keliatannya bersih. Terlepas dari itu ya. Suaranya normal sih. Sudah 11 ribu berjalan. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Mungkin yang lain ada yang lebih gila dari gue. Cuman kalau ini menurut gue. Sudah cukup gila. Karena. Mobil-mobil gue sebelumnya. Ternyata gak ada yang segila ini gitu loh. Setelah dilihat-lihat. Ternyata. Gue gak tau ya. Tapi kayaknya agak menguning ini catnya. Nah. Kalau di compare sama yang di dalam. Itu HRV punya om gue. Itu keliatan sedikit lebih bening. Dibanding yang ini. Padahal yang itu sudah lebih tua. Dia sudah 3 tahun. Dan yang ini baru 3 bulan. Ini kualitas catnya memang agak jelek. Tapi untuk kelasnya mobil usaha. Iya gak? Hmm. Gue rasa. Ya. Jangan ragu lah buat beli dia. Karena dia ini ya. Lumayan sih. Murah meriah. Bisa dipakai buat. Kerja berat. Jalan-jalan. Semuanya bisa dibilang kayak printer. Ada di dia semua. All in one. Harga murah. Setelahnya sigra. Cuman lo dapat hampir segede Innova. Ya. Tapi. Walaupun ada beberapa. Faktor yang harus dibuang. Atau di kesampingkan. Yaitu faktor. Kenyamanan dan. Istilahnya. Apa yang memanjakan mata. Kalau di brand tetangga. Kan aksesorisnya banyak banget. Tapi kalau disini dia. Ya. Apa sih yang lo bisa expect. Dari 130an juta samping. Gitu lo dapat mobil segede Innova. Pasti aksesoris semua. Hilang. Cuman buat yang gak mikirin aksesoris. Ya. Boleh dipakai. Boleh. Boleh dibeli. Overall. Sama kayak video gue sebelumnya. Yang gue upload. Tentang mobil gue ini. Si Ling Ling. Gue puas. Dengan kendaraan. So. Sekian dari gue. Gue YS. Gue izin pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.